Now come back to my channel Zona Forex Terusnya di market XAUUSD Seperti apa perkembangannya Langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame weekly Kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD Bergerak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini Market membentuk pergerakan impulsif Yang tentunya kalau kita lihat dari data hike nya Ini lebih tinggi dibandingkan hike sebelumnya Dan ini merupakan pergerakan awal ya Bullish terjadi di minggu ini Dan ini menurut saya akan memiliki potensi yang sangat kuat Artinya jika mana data daripada XAUUSD Khususnya di hari Jumat Mempertahankan bullish nya Mempertahankan bias yang sangat kuat Dengan batasan area 1913.24 Yang merupakan batas area breakout di time frame weekly Saya tandain dulu di time frame weekly Dan posisinya ketika area 1913.24 Tidak mampu di breakout Maka menurut saya akan memiliki kecenderungan menguat Karena posisi body candle ya Ini kan nanti hari Jumat ini kan terakhir ya Di posisi candle impulsif nya ini Jika mana ditutup di candle weekly sempurna Pembentukan impulsif bullish dan di atas daripada 1913.24 Market XAUUSD akan kembali lagi menguat di minggu depan Lanjutannya seperti itu Oke ini dari time frame weekly Sekarang coba kita lihat di time frame daily nya ya Oke di time frame daily pergerakan untuk XAUUSD ya Kalau kita perhatikan sampai dengan posisi hari ini ya Hari Jumat Kita lihat dulu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Memiliki dorongan bullish nya ya Range nya sampai dengan 38,58 dolar per troy ounce Artinya hadiah kenaikan hingga 2,05% Cukup besar ya Tapi masih belum memasuki range rata-rata Dari mingguan ya untuk pergerakan XAUUSD Biasanya itu mencapai antara 40 ya minimal ya 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce Dan kalau kita lihat dan kita ukur tentunya menuju area POC ya Point of control Yaitu di 1934 sampai dengan 35 ini adalah area 50 dolar per troy ounce Dan kalau kita perhatikan Saat ini dengan level harga yang terbentuk ya Di kisaran 1917 Kalau kita tarik sampai dengan posisi 1934 Masih memungkinkan untuk range kisaran 20 dolar ya Masih bisa dan masih memungkinkan Karena meskipun kalau kita perhatikan ya Pergerakan hari Kamis tidak menunjukkan impulsif berlanjut Tapi disini menunjukkan pelemahan kekuatan buyers ya Terlihat dari pembentukan body candle yang tidak besar seperti hari Rabu Artinya tekanan buyersnya ini sudah mulai lemah Dan sellernya sudah cukup kuat menekan Hingga tidak membentuk pergerakan impulsif Disini hanya membentuk sebuah candlestick pattern ya Yaitu spanning top ya Dan posisinya terlihat memang konsolidasi Artinya terlihat dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan seimbang di area ini Tapi tidak menutup kemungkinan menurut saya ya Karena posisi saat ini kan terlihat impulsifnya sangat kuat Tapi nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil ya Apakah memang ada momentum akan melanjutkan kenaikannya menuju 1934.08 Atau target menuju wilayah POC Menurut saya gambaran saya seperti itu Karena secara range di weekly masih kurang ya Menurut saya baru 38 dolar per tryon Dan nanti kita akan lihat datanya di time frame yang lebih kecil Karena Anda bisa lihat ya penguatan bullies ini kan terjadi Pasca terjadinya long leaks doji Kemudian konfirmasi candle warna hijau Kemudian disini ada candle bullies Sampai dengan posisi impulsif yang sangat kuat Anda perhatikan low nya ini semakin meninggi Nah ini menandakan struktur pergerakan XOUSD kembali lagi menguat Dan hike nya juga semakin meninggi Oke ini dari data yang bisa saya sampaikan untuk time frame daily Sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam nya Oke di time frame 4 jam polanya di review suri kemana sudah saya sampaikan ya Ini acuan arahannya Dan dari posisi ini kemana sudah saya sampaikan Kencenderungan akan mengambil area swing terdekatnya di posisi ini Tapi nanti saya akan bahas di time frame 1 jam aja Supaya lebih jelas kondisinya Dan untuk time frame 4 jam perlu saya tandain juga Yaitu batas atas dan batas bawah Oke sebentar saya ini dulu Saya ini saya pindah dulu ya Seperti ini Batas atasnya Oke di area sini Batas bawah di posisi ini Nah ini area konsolidasi real nya itu di posisi ini ya Ini konsolidasi real nya Kita akan tandain dulu posisinya Ya itu berkisaran antara 1921.01 sampai dengan 1915.05 Oke sebentar saya pertebal dulu Ya di area tersebut adalah area konsolidasinya Batasnya 1921.01 sampai dengan 1915.05 Tentunya ketika market bergerak konsolidasi seperti ini ya Oke untuk saat ini Besar kemungkinan sesi Asia Sesi Eropa Harus keluar daripada jalur ini Ketika tidak lama-lama dia bergerak konsolidasi ya Seperti ini ya tentunya market akan Tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan gitu Hanya bergerak konsolidasi dan Di range area terbatas Intinya disitu Ya kalau kita untuk mau entry Nanti kita lihat ya time frame 1 ini Karena saya mau lihat struktur yang terbentuk di posisi ini Dalam satu hari pasca terjadinya Impulsif di hari Rabu Itu sih gambarannya Sekarang coba kita lihat untuk time frame 1 jamnya Kita lihat time frame 1 jamnya Oke ini batasannya Jadi menurut saya make sense ya Dengan posisi saat ini Tapi hati-hati Karena di atas ini adalah area Dimana membentuk hike baru ya Seperti pembentukan equal hike gitu Ini rawan disapu oleh market maker ya Ataupun institusi bank-bank besar gitu Yang memiliki dana besar Dia bisa menargetkan naik Mengambil pola area ini Menjadikan area liquidity Dan kemudian dia bisa turun kembali Itu juga cukup diperhatikan Intinya disitu Tapi saya melihatnya disini Juga ada tweezer bottom ya Hampir seperti tweezer bottom Ada candle ekor panjang-panjang dari bawah Ini menunjukkan bias momentum yang sangat kuat Yaitu tepat di area rally base rally Di respon ya disini Turun di respon Dan dia bergerak naik Cuman kenaikan di posisi kemarin itu Hanya tertahan di 1923 Itu aja yang disayangkan Dan secara range pergerakan Untuk hari Kamis Kita lihat tidak terlalu besar Hanya 11,62 dolar per troy ounce Pasar market Kayaknya menahan sesuatu Yang melihat kebijakan-kebijakan Yang saat ini sedang dibahas ya Di forum pertemuan dari petinggi-petinggi Ini juga sudah saya sampaikan Di analisa jadwal kalender ekonomi Anda bisa lihat Dan posisinya ini juga Hari ini finalnya ya Hari ini finalnya nanti Kita lihat kondisinya dampak yang terjadi Karena malam ini juga ada news ya Ada news silahkan di cek Di jadwal kalender ekonomi Yang sudah saya bahas Dan posisi terakhir Kalau saya melihat Di dalam area konsolidasi ini Ini menurut saya juga sangat penting Kalau saya masih Mempertahankan bah ya Karena trend bulisnya Di time frame 1 jam ini Masih berlanjut Trend bulisnya masih berlanjut Kemudian ini adalah area resistennya Ini adalah area resisten kuncinya Oke Di 1923,26 Anda bisa lihat Kenapa ini saya mengatakan Masih berlanjut Ini juga di dalam area Impulsif bulis Yang disini nih Dari pukul 21 Sampai dengan 22 Ini kan impulsif sekali Kemudian di candle berikutnya Kan sudah ada spanning top Sellnya sudah makin kuat Dan didukung oleh pergerakan impulsif Tapi tidak berhasil break di bawah Area 1916 ya Point 18 Tidak mampu break di bawah ini Artinya disini masuk dalam Area inside bar Ini adalah area inside bar Jadi kalau kita tandain Ini adalah pola area inside bar Jadi market itu bergerak Di range area ini Nah ini adalah area inside bar Jadi di dalam area konsolidasi tadi Terdapat area Pembentukan inside bar Dan market itu Berada di dalam area itu Jadi Tidak menunjukkan Aktivitas Apa ya Istilahnya Aktivitas yang keluar Daripada jalur impulsifnya ini Apalagi di dalam area ini Kita lihat Struktur candle-nya Ini kan ke bawah Makin mengecil Karena range-nya tadi Tidak besar Jadi kalau super besar Seperti ini Anda bisa lihat Kita identifikasi dulu ya Body candle semakin mengecil Strukturnya Sampai terjadi Long legs doji Jadi menurut saya Kalau dari pembukaan ini Sampai dengan Satu jam ke depan Ada bullish impulsif Maka menjadikan tantangan terkuatnya Adalah area inside bar Yang di atas ini Nah ini Kalau saya batasin Itu tahap awalnya ya Batas breakout time From 4 jam itu disini Nah ini Kita tandain dulu Kita tandain dulu Yaitu 1921.28 Ini adalah batas breakout Sorry bukan level psikologi Batas breakout-nya disini Ya 1921.28 Kita tandain ya Ini untuk Satu jam Dari pembentukan Data inside bar tersebut Jadi Intinya gini Kita Kalau saya mantau ya Dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Candlenya impulsif Seperti ini Ini harusnya terjadi Seperti ini Impulsif Sampai berhasil Break di atas Daripada area Inside bar gitu Atau batas breakout Time from 1 jam 1921.28 Jika mana ini terjadi Maka memungkinkan sekali Market akan break di atas Resisten kunci Artinya Akan menguji selanjutnya Di posisi ini Ketika market Bergerak impulsif kembali Dan membentuk pergerakan Bulis seperti ini Maka akan memiliki Kecandrungan Lanjutan Kenaikan Menuju ke level Yang lebih tinggi Yaitu Area POC-nya Di 1934.08 Tapi hati-hati Kalau ternyata Ada pembalikan Perubahan Struktur Dan dia berhasil Break out Keluar daripada Area Konsolidasi Seperti ini Dan Impulsif Beris Maka Menurut saya Rawan akan menuju Ke posisi yang lebih rendah Karena Area rally Base rally Ini kan sudah di respon Artinya ini sudah Tidak saya jadikan Untuk acuan kembali Dan posisinya Disini juga Sudah kena Area rally Base rally Jadi Memungkinkan Dia akan bergerak Menutup Impulsif Bullis-nya ini Sebenarnya Kalau kecandrungan Daripada market XLUSD itu kan Ketika dia sudah Bergerak impulsif Apalagi disini Juga masih fresh Ada area Compression Dia juga akan Rawan terjadi Lanjutan penurunan Menuju level Yang lebih rendah Bisa juga Akan menuju 1892 Secara range Kalau kita Lihat Ketika ini kan Range-nya tadi 38 dolar Berarti dia Tidak akan Mampu bergerak Di area Yang lebih tinggi Kalau kita Ukur ke bawah Masih memungkinkan Sekali Sampai dengan Area zona Abah ini Yang cukup Bagus Cukup relevan Untuk dijadikan Acuan Ketika dia bergerak Hampir 20 dolar Sampai dengan 30 dolar Maka Ini adalah Zona Bay Yang memiliki Potensi Sangat bagus Jadi ini Saya akan Tetap Pertahankan Area ini Ketika nanti Posisi Sesi Amerika Pastinya Menuju ke level Tersebut Dengan Identifikasi Bahwasannya Keluar Daripada Jalur impulsif Candle-nya Impulsif Beris Hati-hati Maka dia akan Bergerak turun Memang Menguji Area ini Ini adalah Area Compression Rawan terjadinya Sweep liquidity Area ini Maka Akan menunjukkan Setelah mengambil Ini Dan dia akan Bergerak Menuju Order block Time from Satu jam Ketika di area ini Ada Bullish Golping Bullish Spinbar Maka menunjukkan Potensi Kenaikan kembali Yang lebih tinggi Ininya disitu Jadi ini Terlihat market Istirahat Bayar dan Selain sama Sangat-sangat Kuat Cuman Yaitu Ini time from Satu jam Candle-nya Sudah mulai Mengecil Seperti Membentuk Pergerakan Yang semakin Melemah Ini Bayar sudah Masuk Karena sudah Ada long Leads Doji Tinggal Kita lihat Aja Kawal Dalam area Konsolidasi Ini Ininya disitu Kalau saya pribadi Menunggu dulu Hasil dari Keluar Tidaknya Area Konsolidasi Ini Baru Saya Sendiri Akan Memutuskan Untuk Entry Seperti Apa Ininya Disitu Jadi Sementara Skenario Saya Akan Menuju Area 1934 08 Selagi Menunggu Area Konsolidasi Ini Di Breakout Impulsive Bullish Atau Impulsive Bearish Oke Ini Aja Gambarannya Untuk Trading Plan Saya Di Hari Jumat Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Dijadikan Acuan Teman Teman Semua Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bisa Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Sona Thank you Baik Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh As вз As 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 Terima kasih.